Pemirsa Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi merespons polemik program iuran pensiun tambahan bagi karyawan. Menurut Muhajir, penarikan iuran dana pensiun saat ini akan memberatkan karyawan. Ditemui di Istana Negara Jakarta, Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan iuran pensiun tambahan bagi karyawan bersifat wajib karena merupakan amanah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kendati demikian, menurut Muhajir, aturan itu belum bisa dilaksanakan sekarang. Menko PMK menyebut, iuran itu harus dipertimbangkan lagi mengingat gaji karyawan saat ini masih belum di atas rata-rata. Muhajir menekankan apabila kebijakan tersebut dilaksanakan justru akan memperperat karyawan. Yang harus kita perhatikan juga kan menurunnya daya beli kelas menengah kan. Kalau menurunnya daya beli kelas menengah itu tidak ditambah lagi ada penambahan iuran untuk pensiun itu saya kira terlalu berat untuk sekarang. Sekarang ini saya sebagai Menko PMK yang berusaha untuk menahan jangan sampai turunnya itu sampai menyodok ke kelas paling bawah, kelas miskin dan sangat miskin. Tapi ini sekarang ini kan untuk saat ini kan menurunnya masih bisa kita tahan kan di level namanya inspiring middle income itu atau middle class itu kan. Itu sebaiknya menurut saya berbagai macam tarikan yang diberikan kepada para karyawan itu sebaiknya dipertimbangkan masa-masa betul. Karena sekarang belum ada penambahan tarikan saja sudah cenderungnya. penurun-penurunnya daya beli mereka semakin sejuruh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.